Saudara, Ferdi Sambo CS akan menghadapi sidang putusan atas bandingnya pada 12 April mendatang. Mungkinkah dan adakah peluang bagi Ferdi Sambo CS bandingnya diterima oleh hakim? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pajajaran Prof. Romli Atmasasmita. Prof. Romli, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi Prof. Romli, kalau Anda melihat fonis mati terhadap Ferdi Sambo ini kan belum final karena masih ada upaya hukum lanjutan. Bagaimana peluangnya Anda lihat Prof? Kalau secara hukum peluang itu antara iya apa enggak gitu aja. Kalau lihat dari awal ya, putusan pengadilan pertimbangannya itu tidak ada yang meringankan. Sama sekali. Hakim Gunung itu tentang jaksa, tidak ada yang meringankan, blablabla. Saya kira pengadilan tinggi tidak akan berani melampaui atau mengurangi apa yang terjadi di pengadilan negeri. Kalau dikatakan tidak ada hal yang meringankan disebutkan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, bisakah itu kemudian ditinjau ulang oleh hakim atau dilihat kemudian berbeda pendapat, Prof? Boleh, bisa saja berbeda pendapat. Yang penting kan bukan perbedaan pendapatnya nanti. Kita harus baca mengapa dia berubah. Kalau ada perubahan dari apa yang dipertimbangkan oleh negeri, itu yang kita perlu pertanyakan. Kuatkah alasan untuk mengatakan dia ada hal meringankan atau dia tidak pantas dihukum mati gitu. Prof, kalau melihat play doi Verdi Sambo itu kan dia sempat menyebutkan juga soal selama berkarir di kepolisian selama puluhan tahun, dia tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun. Akankah kemudian hal-hal seperti itu dilihat, ditinjau lagi oleh hakim pengadilan tinggi? Bisa, bisa. Sebagai anggota Polri, saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran disiplin maupun kode etik. Bahkan telah menerima bintang bayangkara pratama dari Bapak Presiden yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas. Saya pun berpendapat seperti itu. Masa sekian puluh tahun di kepolisian karena pembunuhan seperti itu, kemudian semua kebaikan sebelum itu menjadi hilang. Ini kan tanda petik ya, tidak adil lah bahasa gitu. Walaupun bagi korban juga tidak adil, kalau dia diputus bebas atau tidak dihukum matikan begini. Jadi kalau bagi saya pribadi, menurut agama manapun tidak ada orang yang sempurna, pasti ada orang itu yang menyimpang. Kalau sampai mati berarti dia tidak punya hak hidup sama sekali. Pantas, tidak layak, tidak unang-unang saja sudah mengakui bahwa manusia itu punya akasasi. Tentunya sih harusnya ada, almeringankan harus. Itu bisa saja jadi celah bagi Ferdisambu ya? Bisa, celah juga bagi penelan tinggi untuk memenuhi kembali. Prof, yang juga kan sebenarnya masih terus disuarakan oleh kundu Ferdisambu adalah soal pelajaran seksual. Yang mana itu dikesampingkan oleh pengadilan negeri, apakah itu juga akan menjadi hal yang bisa diungkit kembali atau ditinjau kembali, Prof? Yang memperlecehan perkosaan itu minimal dua saksi. Saya dulu dalam mengatakan kepikiran saya bahwa hubungan antara pelecehan itu jauh sekali. Yang melihat, mendengar tidak ada. Yang ada dia mendengar dari korban. Itu lemah, sangat lemah. Jadi tidak bisa lagi dipertimbangkan. Jadi, PC tidak bisa dong menggunakan kembali misalnya menjadikan itu sebagai banding untuk dapat penurunan hukuman, kalau Anda lihat. Pelecehan itu tidak bisa dijadikan motif secara hukum. Nah, yang belum bisa diungkapkan oleh pengadilan itu bahwa fakta persidangan mendukungannya pelecehan dan ada hubungan antara pelecehan dengan pembunuhan. Makanya saya bertanya dari dulu, ya sama ada apa ya sebetulnya? Oke, masih jadi tanda tanya? Ya, iyalah. Orang dekat setiap hari ada di rumah, nginap di rumah, sangat baik kembungannya. Tiba-tiba ada laporan pelecehan tapi kok dibunuh. Tapi Anda melihat putusan apa yang diambil oleh Hakim Wahyu dan kawan-kawan dalam proses itu sudah cukup baik, Prof? Hakim Wahyu itu yang tiga-tiganya memang serius ya. bertanya. Tapi juga didorong oleh emosional. Dan kelihatannya Hakim sudah mencurigai. Tapi Hakim tidak bisa membuktikan kenapa begitu istrinya itu. Oke. Motif ya, Prof? Ya, lapor kan. Tapi disuruh, tidak disuruh suaminya cepat datang ke sini, gimana lah ya. Ya, aneh gitu. Kayak tidak kaget gitu. Prof, menarik juga dalam banding, Prof, ada informasi yang akan dilakukan secara terbuka pada 12 April? Itu satu terobosan baru itu. Jarang-jarang terdengar. Itu positif atau gimana, Prof, kalau Anda lihat? Ya, kalau menurut kita ya, sebaiknya ya terbuka aja. Kenapa? Kira-kira dorongan apa yang membuat bisa dilakukan secara terbuka seperti ini, Prof? Karena perhatiannya besar, kan? Karena Hakim juga tidak mau menjadi korban hujatan netizen. Sperdi Sambo ini kan atas dua dakwaan ya, Prof. Obstruction of justice, kemudian pembunuhan berencana. Menurut Anda, memang dua kejahatan yang dilakukan oleh Sambo itu sudah layak mendapatkan konis mati ya, Prof? Jadi begini, dia didakwa mati, tapi dia juga merencanakan untuk menggagalkan bukti-bukti yang ada. Dan dia yang menginstruusikan semua orang, kan? Jadi luar biasa dia. Menggagalkan penyidikan dan atas keterlibatan dirinya ya, Prof? Jadi tidak ada hal meringankan, kan? Bahasa hukum jaksa kan begitu. Tidak ada hal yang meringankan. Hakim pun mengatasi itu. Dari sisi itu, bukan dari sisi kemanusiaan, bukan. Tapi yang mana yang harus lebih kuat, Prof? Apakah Hakim tidak memperhitungkan masalah sisi kemanusiaan itu hal yang biasa saja banyak terjadi, Prof? Sebetulnya Hakim kalau lihat masa lima, undang-undang kehakiman ya, diminta, diwajiban menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oke. Makanya putusan Hakim terakhir, Wahyu, pertimbangan bahwa Justice Collaborator menjadi bagian dari pertimbangan itu termasuk kemanusiaannya di sana. Oke. Bukan pada pelakunya, pada korban, pada si Eliezer yang disuruh nembak. Jadi sudah masuk sebenarnya masalah pertimbangan kehidupan sosial itu ya, Prof? Ya, bahkan saya berpikir ke depan kira-kira ada kasus yang sama, perintah jabatan, itu pertimbangan Eliezer bisa digunakan. Bahkan LPSK harus malah, gara-gara ini dia, LPSK walaupun untuk menang banyak syarat, dia harus memberikan Justice Collaborator. Jadi presiden ke depan baik sebetulnya, jadi ada kesimbangan antara pelaku dan korban, perlindungan hamil. Selain banding kan masih ada tahap kasasi ya, Prof? Kasasi, PIKO. Sampai dengan tanggap tingkat gerasi. Anda melihat Sambo akan memanfaatkan semuanya ini untuk mengulur waktu sampai 2026, karena 2026 itu akan berlaku ke UHP baru? Kalau Sambo berpikir sekarang gimana, gue bisa keluar dengan cara apapun, wajar. Oke. Ya, pasti dilakukan. Dan ke UHP baru ini memberi peluang besar bagi Sambo untuk bebas dari hukuman mati itu? Kalau saya baca perbandingan hukuman mati di ke UHP dengan sekarang, jauh bedanya. Nah, tahun 1945 ada hak hidup, ada kemulai pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, intinya nggak boleh hukuman mati. Dan itu pun penalti ya, death penalty itu konvensi internasional, PBB saya sudah membuat aturan bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Ditambah protokol, ada lagi protokol namanya, tambahan terhadap konvensi disebut. Jika satu negara masih menggunakan hukuman mati, maka diminta secara berangsur-angsur untuk menghapuskan hukuman mati. Jadi berangsur-angsur, nggak langsung dek. Nah, Indonesia ini mati boleh secara hukum, tapi faktualnya harus hidup 10 tahun. Dengan, menurut tujuan pemidanaan dari kabup yang baru, salah satu adalah tobat. Nah, tobat itu 10 tahun dikasih waktu. Dan itu yang menentukan itu presiden nanti. Oke. Atas usulan kementerian kehakiman, kejaksaan. Menkum HAM itu akan memberikan nama-nama begitu ya? Iya, dan jaksagung. Untuk menentukan apakah setelah proses 10 tahun dia layak di hukuman. Iya, itu mereka bertimbangannya. Mudah bulan ya, Menteri Hukum HAM-nya nanti jaksagungnya udah benar-benar lurus. Jadi bisa ada peluang untuk main mata dong? Iya, kenapa nggak? Dengan KUHP baru ini? Iya, tergantung integritas jaksagung dan Menteri Hukum HAM. Semua kemungkinan itu bisa terjadi kok di Indonesia. Oke, jadi KUHP baru yang akan digunakan nanti pada Februari 2026 akan jadi pintu masuk bagi Ferdi Sambololos Hukuman Mati, Prof? Oh iya, bisa. Kasasi aja bisa 2 tahun. 3 tahun lagi 2026. Iya. 3 tahun itu masih dalam kurun waktu banding kasasi PK. Menteri Hukum HAM-nya akan gerasi. Jadi Sambololos Hukum HAM-nya masih bisa mati bersyarat. Jadi 2026 kemungkinan saja Sambololos Hukum HAM-nya masih mengajukan PK belum gerasi bahkan? Belum. Ketika kita berbicara soal KUHP baru, kemudian KUHP baru ini dianggap justru malah berpihak kepada pelaku kejahatan karena tadi ada, tidak ada hukuman mati, ada masa percobaan. Anda sendiri bagaimana melihat KUHP baru ini, Prof? Perubahan yang terbesar adalah, pertama dia menempatkan HAM di atas semuanya. Bukan hak saja, tapi juga kebebasan dan juga tanggung jawab. Jadi hak manusia itu harus dilihat dari segi, saya punya hak loh untuk bebas bicara, tapi Anda juga punya tanggung jawab untuk tidak bebas berbicara, ada aturan. Jadi Indonesia tidak mengandung HAM yang universal, kita mengandung HAM-nya yang bersifat parsia, terbatas, disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya masyarakatnya. Jadi kita tidak salah banget dengan KUHP sekarang ini ya seperti itu. Artinya hukuman mati tetap mau dihapus, ditadakan, tapi cukup di tengah saja bersyarat. Padahal itu nantinya, ujung-ujung nanti, kapan tidak tahu, pasti hilang hukuman mati. Oke, jadi akan mengarah ke sana? Iya, cuman satu kan yang saya pikir sebagai kriminolog, saya dikriminologi dulu, gimana kalau residif, pengulangan kejahatan. Kalau saya melihat ya, persentase residif ya, sekarang yang terjadi itu tidak lebih dari 5 persen kok, 0,0 sekian persen, jadi nggak khawatir. Jadi justru dengan KUHP yang baru ini, nantinya sekarang 10 tahun tuh dia ya tobat lah, menyesali lah paling nggak. Jadi ada sisi positifnya juga, tapi perlukah ada misalnya, Prof, bagi kasus tertentu atau kejahatan tertentu yang itu tidak bisa diberikan? Nah jadi di KUHP yang baru, hakim kan orang yang bebas, menentukan, mempertimbangkan. Di KUHP nggak, hakim wajib mempertimbangkan 11 faktor non-hukum sebelum memutus. Jadi walaupun secara hukum ini udah salah, hakim harus pertimbangkan yang 11, salah satu daripada itulah yang 11. Kalau itu nggak ada nanti, pengacara bisa ngantakan tuh putusan gagal, cacat. Jadi kekuasaan kehakiman itu tidak dalam pengertian yang senyatanya nggak ada, yang namanya independen itu. Karena diberi batas-batasan faktor non-hukum selain hukum. Jadi kemudian saya ya keadilan kemungkinan akan lebih berpihak pada pelaku. Misalnya riwayat hidup pelaku, harus dibaca makin. Kedua, pemaafan. Nah seperti saya lisa minta maaf itu masuk pertimbangan. Kalau berpihak pada pelaku, artinya KUHP ini? Jadi gini, itu kan syarat. Kalau dipenuhi, kalau tidak dipenuhi ya nggak dong. Ya pasti kan, jadi cara pandang kita itu jadi benar-benar kesimbangan. Antara pelindungan pelaku dan korban, itu termasuk. Misalnya si pelaku mencuri. Tapi diperiksa-periksa keadaan ekonominya memang morat marit. Orangkuannya nggak kerja, dia sendiri dari kecil. Bisa dipertimbangkan bahwa ini dikurangi atau dibebaskan. Walaupun secara hukum 362 dipenuhi pasal pencurian. Jadi hakim sekarang lebih berat. Karena dia harus mempelajari sosial, ekonomi, di luar hukum. Oke, jadi ketelitian kecerdikan hakim juga di sini. Oh, luas. Luas sekali hakim. Makanya nantinya berdampak terap menurut saya efisiensi perkara. Lama. Jadi semakin lama orang mendapatkan kepastian hukumnya, Prof? Semakin lama, kemungkinan keadilan. Semakin berat juga buat polisi jaksa hakim. Dengan KUHP baru? Oh, berat. Prof. Romli Atmasa Smita, Pakar Hukum Pidana Universitas Pajajaran. Terima kasih, Prof. Sudah memberikan pandangan di luar sehat selalu. Terima kasih, Prof. Sudah memberikan pandangan di luar sehat selalu. Terima kasih.